Terima kasih Mbak Zul, sebelumnya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kebagian untuk sharing tentang penggunaan similarity check, di mana similarity check ini menjadi salah satu layanan yang ada di cross-rec selain dengan pemanfaatan DOI. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, similarity ini sebenarnya menjadi satu kesatuan dari para pengelola jurnal, di mana sebelum artikel itu diproses, maka tugas editor pertama kali adalah untuk mengecek tentang similarity. Nah, similarity ini sebenarnya bukan menjadi punishment atau menjadi patokan bagi kita sebagai editor untuk menilai sebuah artikel itu plagiat atau tidak. Jadi sebenarnya similarity ini adalah salah satu tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah artikel, di mana artikel tersebut banyak mengambil atau banyak mengutip dari sumber rujukan yang mana. Nah, meskipun similarity itu tinggi, belum tentu juga artikel tersebut bisa dikatakan sebagai plagiarism. Nah, untuk similarity mungkin kan ada yang bilang di setiap jurnal itu maksimal 30% atau maksimal 20% atau maksimal 25% tergantung dari penilaian dari kesepakatan tim penilai akademik di sebuah institusi atau di jurnal. Nah, perlu dilihat bahwa meskipun similarity itu tinggi, tapi kita juga harus melihat jika sumber tulisan atau kesamaan dari artikel tersebut di bawah 1% itu kalau saya, itu pasti saya exclude semua, tapi memang banyak. Karena apa? Karena itu pasti itu adalah frasa-frasa umum, tulisan-tulisan umum, kalimat-kalimat umum yang pasti ada di setiap naskah yang sudah terbit. Nah, kalau sampai frasa-frasa umum itu kita punishment sebagai plagiarism, ya mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang berbeda atau bahasa yang tidak umum untuk menuliskan karya ilmiah kita. Nah, di RGI itu ada salah satu unit layanan yang dia menyediakan setelah langganan DOI, cross-ref DOI, RGI juga menyediakan tentang similarity check dimana nanti setiap user yang menggunakan DOI itu bisa mengajukan melalui RGI atau langsung ke cross-ref untuk melanggankan similarity check dimana similarity check ini dia basicnya adalah menggunakan identikit. Untuk total annual fee-nya kalau nggak salah 275 dolar dan ini dibayarkan oleh RGI. Jadi, kalau nggak salah masih input dengan annual fee dari DOI-nya. Jadi, nanti kalau memang ada pembaruan saya mohon koreksi Mbak Ribi, Mbak Zul. Nah, tetapi yang ditagihkan oleh cross-ref itu atau layar RGI itu adalah biaya scan per dokumen. Jadi, per dokumen itu biayanya kalau nggak salah satu dolar apa ya. Jadi, kalau dia dalam satu tahun itu ngeceknya di bawah 100 maka takiannya 0 kalau sesuai yang ada di menu similarity check di cross-ref. Jadi, kalau per tahun itu di bawah 100 maka 0. Terus, kalau 100 sampai 2000 itu 0,75. Ini menjadi lebih murah sekali ketimbang kalau kita menggunakan identikit. Identikit itu satu dokumen itu 100 dolar. Tapi kalau kita menggunakan similarity check ini hanya cukup membayar kurang dari 1 dolar. Nah, alamatnya, alamat untuk mengakses similarity check itu adalah di crosscheck.identikit.com. Jadi, nanti halaman awalnya akan seperti ini. Jadi, setiap user nanti dia akan diberikan jatah kurang lebih sekitar 1 juta dokumen. Satu juta dokumen selama kurang lebih tiga tahun. Nah, nanti dia... Halo Pak Heri. Tiba-tiba suaranya kok hilang. Sebentar, wakim buka anu halamanya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke halaman cross-ref similarity check. Nah, nanti di sini ada menu di mana kurang lebih nanti kita diberikan akses 1 juta dokumen. Dan ini dibayar per dokumen. Jadi, kalau Bapak-Ibu dalam satu kampus besar punya dibagi menjadi beberapa fakultas, pengelola jurnal. Jadi, nanti tetap dihitung globalnya satu universitas itu dihitung semua. Nanti akan ditahgirkan langsung ke penanggung jawab yang menandatangani dokumen agreement dengan cross-ref. Jadi, nanti akan dapat invoice langsung dan itu langsung dibayarkan Bapak-Ibu ke identikitnya langsung. Jadi, bukan lagi lewat RJI. Jadi, RJI dia hanya memfasilitasi untuk annual fee-nya. Annual fee-nya saja, tapi untuk dokumen yang lainnya, apa namanya, tagian yang lainnya itu langsung dibayarkan ke cross-refnya, apa namanya, identikitnya langsung. Nah, di sini ada beberapa menu, di mana kalau upload file ini sama, kalau kita ingin mengecek dokumen, kita nama, nama pertama, nama terakhir, judul dokumennya apa, terus kita pilih filenya yang ingin di-upload. Terus, kalau file zip, file zip ini kalau kita punya banyak dokumen, terus pengen kita scan secara langsung, kita bisa menggunakan menu zip. Terus, kalau yang cut and paste, jadi dokumennya per paragraf. Jadi, kita lihat seumpamanya kok ini ada paragraf yang mencurigakan, terus pengen kita periksa saja per paragraf saja, jadi kita lewat menggunakan cut and paste. Nah, terus ini di cross-ref ini ada namanya dokumen komparasi. Jadi, misalnya, kalau Bapak-Ibu ngecek dokumennya ternyata masih ragu, ini sama enggak? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau di-cek pasti berbeda. Tapi, bisa kita komparasi dengan menggunakan menu ini, jadi file aslinya seperti apa, terus file pembandingnya seperti apa. Kalau ini di-upload, nanti kita akan langsung membandingkan dua file tersebut secara langsung. Nah, aturannya, file-nya tidak lebih dari 100 MB besarnya per file. Jadi, panjangnya atau jumlah halamannya tidak lebih dari 800 halaman. Jadi, mungkin dokumen disertasi atau dokumen apa yang lebih dari 800 halaman mungkin harus dipecah terlebih dahulu. Terus, per dokumen itu minimal lebih dari 20 kata atau kalimat. Terus, file-nya tidak boleh kurang dari 2 MB. Sedangkan kalau yang zip itu maksimal adalah 200 MB. Dan dia bisa menerima file Word, Text, Postscript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word, Perfect, OpenOffice, ODT, RTF, dan HWP. Nah, kita akan mencoba, kita akan mencoba mengetes, mengetes gimana cara identikit ini bekerja. Pada dasarnya, apa namanya, cross-ref similarity check ini hampir sama kalau Bapak-Ibu di kampusnya sudah punya turnitin. Jadi, bedanya kalau turnitin kan bisa kita gunakan berapapun dan tagihannya per tahun flat atau tetap. Tapi kalau di cross-ref similarity check ini, ini tagihannya gluktuatif. Jadi, semakin banyak kita menggunakan, maka tagihannya juga akan semakin besar. Tapi kalau kita jarang menggunakan, maka tagihannya juga menyesuaikan dengan apa namanya, apa yang kita gunakan. Jadi, sambil kita menunggu. Tuh, ternyata sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah terdiri dari 9.567 kata dengan similarity reportnya adalah 5%. Nah, kalau kita ingin melihat, apa namanya, isinya dari mana saja. Nah, ini yang saya maksud, kalau similarity kurang dari 1%, ini bisa di-explore. Karena biasanya kalau yang dia kurang dari 1%, kalau kita klik, dia itu hanya terdiri dari hal-hal seperti ini. Jadi, kalau seperti ini kan dia sudah jelas. Sudah ada sumbernya atau dia sudah pernah publish ambilnya kan. Nah, ini bisa di-excludekan. Kalau memang hasil dari kesamaannya, apa namanya, lebih dari 20% misalnya. Ini yang saya bilang sebagai frase-frase yang kalimatnya sedikit. Nah, berbeda kalau misalnya kalau kita cek, ternyata dia nge-block. Nge-blocknya satu, apa namanya, satu paragraf seperti ini. Nah, itu patut dicurigai atau langsung kita cek di source-nya. Nah, misalnya ini ada 3%. Nah, ini bisa langsung kita cek di source-nya. Ternyata source-nya itu banyak. Yang paling tinggi mana? Ini bisa kita langsung cek, apa namanya, full screen-nya. Full screen-nya bisa langsung kita bandingkan antara yang kita cek dengan sumber aslinya. Nah, sumber aslinya seperti ini. Yang dicek adalah seperti ini. Nah, ini kita sebagai operator tidak boleh serta-merta menjudgment. Misalnya, apa namanya, di sini similarity-nya 50%. Nah, langsung dicap artikel ini, apa namanya, plagiarism. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita harus meriksa satu-satu sumbernya seperti apa, bagaimana, supaya kita tidak salah menjudgment artikel ini plagiat. Intinya adalah cross-strap ini hanya sebagai tool. Keputusan akhir itu tetap ada pada operatornya. Jadi, diminta kepada operator itu untuk bijak menyikapi jika memang similarity-nya ini tinggi. Nah, ini dari menu, apa namanya, cross-check-nya. Nah, kita bisa menambahkan, kita bisa menambahkan user, karena kita kan sebagai, apa namanya, ini kita sebagai admin, jadi kita sebagai admin. Jadi, di account info nanti dia akan, apa namanya, ada informasi, user ini menggunakan prefix mana, kalau saya menggunakan kampus saya, terus expired-nya kapan. Tempat saya expired-nya 1 Juni 2022. Nah, untuk menambahkan, itu dia bisa menggunakan ke manage user. Di sini, kalau account lama, itu 200. Sudah azan, ternyata di Lampung. Baik, Bapak-Ibu, kami masih membuka pertanyaan. Silakan di chat saja. Dan ini sebagian besar pertanyaan sudah dibalas ya oleh teman-teman di chat. Jadi, yang masih belum terjawab, silakan ditanyakan kembali. Kemungkinan kita sudah terlupa untuk scroll ke atas. Saya informasikan juga bahwa link presensi sudah ada di chat box. Silakan Bapak-Ibu mengisi form sambil menunggu Pak Pembicara untuk kembali lagi menyalakan mic. Silakan, sudah ada di sana link presensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dilanjutkan sebentar. Nah, di sini nanti kalau di menu manage user, itu akan ketahuan siapa saja user yang didaftarkan oleh admin untuk bisa mengakses di cross-rep similarity check. Kalau yang account lama, itu user maksimalnya cuma 200. Tapi kalau yang baru, kalau enggak salah sekitar 1000 user. Kalau yang baru yang 2019 ke sini. Tapi kalau yang masih 2019 ke bawah itu kalau enggak salah cuma 200. Nah, terus kita sebagai admin, nanti kita bisa mengecek siapa saja yang menggunakan cross-check similarity check. Jadi misalnya kita lihat dari tahun 2000. Nah, nanti akan ketahuan seperti ini. Jadi siapa yang menggunakan? Nah, terus presentasenya berapa persen. Jadi ini untuk mengontrol misalnya kalau satu fakultas misalnya di jatah 100 kali scan. Kok ini sudah lebih dari 100? Nah, di sini bisa di, usernya bisa di non-aktifkan. Atau di disable untuk sementara. Karena kan kalau semakin banyak menggunakan, dia semakin besar takianya. Nah, mungkin itu saja Mbak Zul untuk pengenalan cross-rep similarity check. Sekali lagi di, apa namanya, penggunaan tools seperti ini itu membutuhkan kebijakan dari usernya. Jadi kita tidak bisa setah-mertah menjudgment kalau hasil similarity-nya tinggi, terus artikelnya ini besar. Apa namanya, plagiat. Nah, itu kita harus lebih bijaksana lagi untuk menggunakan atau menjudgment artikel yang kita periksa. Mungkin itu saja Mbak Zul dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.